Kegaduhan antara Menko Maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar dan Fathia memasuki babak yang baru. Luhut tidak terima disebut Lord dan dituding memiliki atau pernah berbisnis tambang di Papua. Kami menelaah berkas persidangan dan menelusuri dokumen perusahaan serta mengonfirmasinya pada saksi-saksi. Dari situ, kita bisa menerka siapa sebetulnya berdusta, Luhut atau Haris dan Fathia. Beberapa kali Luhut menegaskan dia tidak terima disebut-sebut memiliki bisnis tambang di Papua. Di sisi lain, tudingan yang diutarakan Haris dan Fathia kepada Luhut dilandasi temuan dan fakta yang terdokumentasikan. Untuk memahami pangkal muara keributan Luhut dan Haris serta Fathia, kalian bisa kembali menonton laporan yang dibikin narasi pada 2021. Laporannya kalian bisa lihat di sini. Singkatnya kurang lebih begini, ini peta Kabupaten Intanjaya. Sejak 2019, konflik antara TNI dan OPM makin panas di sana. Di saat bersamaan, wacana eksploitasi emas di Blok Wabu dimunculkan. Ini area yang disebut Blok Wabu. Dulunya dimiliki freeport, tapi sekarang diserahkan ke Antam. Luhut memang betul tak cawe-cawe di Blok Wabu. Tapi dalam laporan yang dirilis Koalisi Sipil, ia diduga kuat punya kepemilikan di Blok ini. Konsesi wilayah ini membentang dari Kabupaten Paniai sampai Intanjaya. Yang punya konsesi, PT Madinah Kuaratain. Pengelolaan Blok ini disebut mereka sebagai Darewo Project. Induk PT Madinah, perusahaan asal Australia, Westwitch Mining. Pada 2016, mereka menyebut akan menyerahkan 30% proyek kepada PT Tobakom Del Mandiri. Induk PT Tobakom, yaitu PT Tobas Sejahtera yang dipunyai Luhut. Pada 2017, berita peralihan saham itu ternyata akan diberikan pada PT Tambang Raya Sejahtera yang juga dimiliki oleh Luhut. Dalam akta perubahan pada 2018, ternyata saham itu diberikan pada PT Bitek Binar Nusantara. Kami tak menemukan relasi langsung memang ada Luhut di sana. Tapi di PT Bitek, muncul sosok Paulus Prananto, pegawai Luhut yang cawe-cawe di dalam proyek ini dari awal. Sudah sedikit paham? Nah, pusaran konflik kepemilikan saham dan sosok Paulus Prananto inilah yang jadi cerita utama di persindangan Luhut versus Haris dan Fathia. Lewat berkas-berkas inilah, Luhut ingin menjabarkan versi lain yang menjadi penyebab skema perputaran saham di atas. Saat muncul di sidang, ia berkilah. Skema kerjasama proyek Tambang Emas di Papua tidak melibatkan perusahaannya. Meski begitu, ia tidak berani secara langsung menyebut nama Paulus Prananto, teman seangkatannya di Akademi Militer yang dia sebut bermanuver sendiri dalam proses akuisisi itu. Ada orang yang mencoba mengaitkan ke situ. Dan itu yang kemudian kalau Anda lihat, ada surat dari kami resmi mengatakan kita tidak terlibat ketahui. Makanya mereka tulis surat tanggal 2017 dan 2018. Membersihkan semua itu kami tidak mau. Ada orang mungkin yang ngaku-ngaku, saya tidak tahu. Pokoknya intinya kami tidak mau ada itu. Ini adalah dokumen Minute of Meeting, pertemuan pertama antara PT Tobakom dengan West Fish Mining. Paulus hadir sebagai representasi dari PT Tobakom yang dimiliki oleh Luhut. Disepakati, PT Tobakom akan mendapat 30% saham dengan syarat membantu pengurusan izin tambang dan akses jalan di Papua. Saat pertemuan ini digelar, Luhut kala itu rangkap jabatan sebagai Menko Maritim dan Investasi dan PLT Menteri ESDM. Dengan posisi ini, kalian tahu sendiri ia punya wewenang mempermudah urusan. Sebagai perusahaan terbuka, West Fish Mining merilis perjanjian ini ke publik di situs Bursa Efek Australia tepat seminggu setelah pertemuan itu terjadi. Dengan menjual nama Luhut, diharapkan investor akan tertarik. 21 hingga 23 Februari 2017, pertemuan lebih serius kembali digelar antara PT Tobakom dan West Fish Mining membahas soal teknik operasi, legal dan struktur, skema eksplorasi serta operasi, dan pendanaan. Berdasarkan pengakuan Heidi Melisa, Head of Legal Tobagroup, Hasil pertemuan ini dilaporkan Paulus pada hidup Tobagroup pada Maret 2017. Akhir April 2017, West Fish Mining kembali mengeluarkan rilis media di Bursa Efek Australia. Hasilnya, Menteri ESDM merekomendasikan clean and clear pada proyek mereka di Papua. Semua ini terjadi berkat, ya, PT Toba Sejahtera. Tak lama setelah rilis itu, Tobagroup meresponnya dengan mengirim email yang ini kepada PT Madina sebagai representasi West Fish Mining di Indonesia. Isi email kerjasama ini mencakup dua hal, pengalihan saham kepada Tobagroup, dan deadline pembuatan serta penandatanganan dokumen kontrak kerja. Paulus yang juga Direktur PT Toba.com mengajak induk mereka, yakni PT Toba Sejahtera, untuk rapat membahas akuisisi proyek Darewo. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Arjuna PT Toba Sejahtera, Wisma Bakri 2 Lantai 17, pada Rabu 10 Mei 2017. Salah satu kesepakatan di rapat itu adalah, Australia harus menghapus segala informasi ke publik yang menunjukkan adanya keterlibatan Toba Group dalam Darewo Project. Paulus melapor kepada induk grup Toba bahwa West Fish Mining dan Bursa Efek Australia tidak dapat menurunkan informasi keterlibatan Toba di Papua. Kesal nggak digubris? Tanpa melalui lagi Paulus dan anak perusahaannya, sang induk PT Toba Sejahtera lalu menyurati langsung West Fish Mining pada 8 Juni 2017. Mereka bersikeras meminta informasi proyek Darewo segera diturunkan. Masih nggak dapat respon, seminggu kemudian, surat permintaan takedown kembali dilayangkan oleh PT Toba. Vincent Savage, Direktur West Fish Mining, merespon bahwa dia nggak bisa menurunkan pengumuman di Bursa Efek Australia. Dia menyeluruhkan lampiran draft perbaikan baru sebagai pengganti yang lama. Ternyata tensi tinggi ini tak menyurunkan kerjasama di antara keduanya. Malah pada 21 Juli 2017, mereka menggelar rapat temumuka di kantor Toba Group. Poin penting dari rapat itu adalah, mereka sepakat melanjutkan eksploitasi di Darewo area. Disebutkan juga, Toba Group melalui anak usaha mereka, PT Tobakom, berhasil melakukan clear and clean terkait perizinan. Alhasil, Toba diganjar 30% kepemilikan saham. Di rapat itu, pihak Toba Group menyapakati akan mengganti keterlibatan PT Tobakom dengan anak perusahaan lain, yakni PT Tambang Raya Sejahtera. Baru sepekan kemudian, perjanjian kerasian antara Westwich Mining dan PT Tambang Raya Sejahtera akhirnya dilakukan. Entah kenapa, 3 bulan kemudian, nota protes kembali diberikan. Mereka lagi-lagi meminta, berita rilis di situs Bursa Efek Australia segera diturunkan. Kali ini, nota protes itu diutarakan pada Bursa Efek Australia. Emailnya juga langsung direspon. Pada intinya, Bursa Efek Australia menolak menurunkan berita itu. Sebab setelah dikonfirmasi pada Westwich Mining, tidak pernah ada misleading informasi yang diberikan oleh Westwich Mining terkait perjanjian bisnis mereka dengan PT Tobak Sejahtera. Baru setahun kemudian, hubungan mereka kembali memanas. Direktur Westwich Mining mempertanyakan sikap PT Tobak Sejahtera yang menganggap seolah-olah mereka tidak terlibat dalam proyek di Papua. Dan malah menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan representasi dari manajemen atau pekerja Tobak Group secara pribadi, bukan secara perusahaan. Mereka menyampaikan apabila Tobak Group ingin memutus kerjasama, maka itu harus dilakukan anak perusahaannya, yakni PT Tambang Raya Sejahtera secara formal, bukan informal. Pemutusan kerjasama ini juga muncul dalam Akta Pembubaran PT Tobakom. Disebutkan bahwa kelanjutan proyek diteruskan perusahaan yang dimiliki oleh Paulus secara pribadi. Lewat Akta AHU, klaim ini selaras dengan munculnya PT Bytec yang 99 persen sahamnya dimiliki oleh Paulus. Saya ingin pantat dengar yang soal kalau tadi Pak yang Baitek itu Pak, kok bisa Bytec bisa dikasih karena ada Ketika Bytec masuk itu tiba-tiba kenapa bisa Bytec? Berantakan gara-gara Bytec sampai hari ini. Tapi berarti kenapa kok bisa kan Bytec tiba-tiba masuk dikenal Jumat Gimsa atau itu pesannya pimpinan saya nggak tahu. Luhut selalu berdalih, Paulus bermain sendirian. Padahal jika merujuk dokumen-dokumen ini, terlihat bahwa proses lobi-lobi dan kerjasama ini juga melibatkan Direktur PT Tobas Jatra, Justarina Naiborhu. Sosok yang biasa dia panggil Nana ini adalah orang kepercayaannya di PT Toba Sejahtera. Beberapa orang penting di PT Toba seperti Heidi Panjaitan, Arthur Simatupang, Swadi Marasabesi, Arief Wicaksono, juga hadir dalam rapat dengan Westwich Mining. Selaras dengan Luhut, kesaksian Paulus di persidangan memperlihatkan dia pasang badan jadi martir di kasus ini. Singat saksi itu juga adalah inisiatif saksi. Inisiatif saksi. Inisiatif saksi sendiri. Sekali lagi, itu juga semuanya inisiatif saksi untuk dicantumkan sebagai point of meeting. Saking baik hatinya Paulus pada perusahaan, bahkan dia mengaku pengurusan dokumen CNC yang totalnya berkisar 5 miliar itu dirogoh dari kocek pribadinya sendiri. Pertanyaan saya, saya mau ulangi. Sudah berapa uangnya perusahaan Anda, Bytec, tergunakan untuk kemurahan hati Anda? Sekali lagi, yang mulia, saksi mengatakan bahwa itu adalah inisiatif pribadi. Jadi, saksi tidak menggunakan uang dari PT Bytec. Itu adalah murni uang pribadi. Oke. Janggalnya, meski disebut sebagai dalang dalam kerjasama tambang di Papua, Paulus nyatanya malah tak tahu menahu tentang adanya perjanjian kerahsiaan antara PT Toba Sejahtera dan West Witch Mining. Padahal dari dokumen inilah, proses due diligence dan kontrak lanjutan nantinya bakal terjadi. Katanya dalang, tapi kenapa dalam momen penting ini dia tidak dilebatkan? Kami mencoba mengonfirmasi ini kepada Paulus. Tapi dia enggan menjawab. Bapak, tadi kan cerita yang 30% sampai. Di sisi lain, ada berkas-berkas yang tak dipaparkan Luhut di persidangan. Misalnya rapat pada 10 sampai 12 Mei 2017 dan email 9 Oktober ini. Dua berkas ini penting untuk melengkapi detail pula kerjasama antara Toba Group dan West Witch Mining. Dalam surat komplain Kebursa Efek Australia, disebutkan bahwa satu-satunya dokumen yang mengikat kedua pihak ini adalah perjanjian kerahasian. Yang jadi soal adalah, biasanya perjanjian kerahasian adalah dokumen lanjutan setelah sebelumnya terjadi kesepakatan. Lantas, kesepakatan apakah yang terjadi sebelum dokumen ini dibuat? Kami juga mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Hedi Panjaitan, Head of Legal PT Toba Sejahtera. Namun, dia juga menolak berkomentar dan meminta kami mengutip apa yang dia katakan hanya di persidangan. Hedi berdali, perjanjian kerahasiaan lazim dibikin perusahaannya di fase-fase awal. Nah, pertanyaannya apakah lazim perusahaan Toba Sejahtera atau melakukan atau anak perusahaannya melakukan perjanjian kerahasiaan tanpa ada kesepakatan sebelumnya? Lazim, karena kan ini dasar sebelum penjanjian kerjasama dilakukan, sebelum due diligence dilakukan, sebelum tukar-tukar informasi dilakukan. Apakah Toba Group sebagai holding atau anak perusahaannya biasa melakukan perjanjian kerahasiaan tanpa ada perikatan apapun sebelumnya? Lazim, justru itu yang pertama kita lakukan sebelum ada perikatan. Oke. Apakah perjanjian itu yang saudara ketahui merupakan follow-up atau tindak lanjut dari bentuk perjanjian atau kesepakatan yang lain yang sebelumnya telah ada? Tidak pernah ada kesepakatan atau perjanjian lain sebelumnya. Yang saudara ketahui? Yang saudara ketahui. Masalahnya adalah perjanjian kerahasiaan yang terjadi pada kasus ini merupakan tindak lanjut dari Minute of Meeting pada Juli 2017 yang diakui Hedy sendiri bersifat mengikat. Dalam status di perusahaan Toba Group status MOM mengikat atau tidak? MOM itu akan ditindak lanjuti oleh dokumen selanjutnya ya. Tergantung kerjasamanya. Ada perjanjian apa? Biasanya sih term sheet ya. Kita buat term sheet dulu. Buat term sheet? Betul. Setelah term sheet kemudian apa? Setelah term sheet tergantung. kita biasa due diligence dulu kalau memang proyek yang bisa kita kerjakan maka akan tergantung bentuknya bisa akusisi, bisa kerjasama atau apa. Artinya kalau dalam penjelasan saudara maka MOM mengikat untuk ditindak lanjut ya. Betul demikian? Mengingat untuk untuk ditindak lanjut ya. Terima kasih. Laporan tim Buka Mata Narasi yang tayang di channel YouTube Narasi Newsroom berjudul Siapa yang berdusta dalam kasus Luhut versi Haris dan Fathia yang telah tayang pada Jumat 7 Juli 2023 mendapat tanggapan dari pihak Luhut Binsar Panjaitan melalui email yang dikirimkan oleh Singgih Widya Stono asisten bidang media Menko Maritim dan Investasi mereka memberikan hak jawab terkait kekeliruan yang ada di dalam laporan tim Buka Mata dengan menyebut diri sebagai tim media LPP. Narasi menghargai keberatan dan hak jawab tersebut. Selain memang hak semua subjek pemberitaan sesuai Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 setiap media menurut Undang-Undang tersebut juga wajib mengangkat hak jawab. Video ini merupakan realisasi kewajiban kami untuk memuat hak jawab tersebut. Berikut kami tampilkan secara utuh isi dari hak jawab yang dikirimkan tim media LPP. Versi utuh hak jawab ini juga kami tayangkan terpisah dalam bentuk teks di website narasi. Sekarang kami mencoba menanggapi hak jawab tersebut. Ini adalah poin pertama dalam hak jawab. Tim media LPP keberatan dengan cuplikan video yang ini. Ini area yang disebut Blok Wabu. Dulunya dimiliki freeport tapi sekarang diserahkan ke Antam. Luhut memang betul tak cawe-cawe di Blok Wabu tapi dalam laporan yang dirilis Koalisi Sipil ia diduga kuat punya kepemilikan di Blok ini. Konsesi wilayah ini membentang dari Kabupaten Paniai sampai Intan Jaya. Yang punya konsesi PT Madinah Kuaratain. Pengelolaan Blok ini disebut mereka sebagai Darewo Project. Dalam surat resminya mereka mengatakan Darewo Project atau Darewo River Project bukanlah bagian dari Blok Wabu seperti yang sudah disampaikan oleh Saksi Fakta Bapak Dwi Partono pada persidangan yang lalu. Mengapa Narasi Newsroom seolah kembali merujuk kepada laporan Koalisi Masyarakat Sipil yang telah dibantah oleh Saksi Fakta pada persidangan tersebut. Dalam hal ini Narasi Newsroom juga tidak menyajikan dan menyertakan pula keterangan yang disampaikan oleh Bapak Dwi Partono bahwa Darewo Project bukanlah bagian dari Blok Wabu namun hanya berdasarkan laporan Koalisi Masyarakat Sipil. Pertama kami tidak menyebut dugaan keterlibatan Luhut di Blok Wabu. Jika dicermati lebih detil kata ini yang disampaikan merujuk pada area konsesi PT Madinah Kurata'in. Ketika kata ini disebut pada menit 0136 visual yang ditampilkan secara spesifik merujuk pada area milik PT Madinah. Diduga kuat punya kepemilikan di Blok ini. Diduga kuat punya kepemilikan di Blok ini. 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 Visual area milik PT Madinah yang kami tampilkan diperoleh dari sumber resmi yaitu Peta Minerba Kementerian ESDM. Kedua, tim media LBP juga merespon kalimat di dalam laporan kami yang berbunyi. Saat pertemuan ini digelar, Luhut kala itu rangkap jabatan sebagai Menko Maritim dan Investasi dan PLT Menteri ESDM. Dengan posisi ini, kalian tahu sendiri ia punya wewenang mempermudah urusan. Tertulis dalam tanggapannya pada dokumen Minutes of Meeting yang ditunjukkan oleh Narasi Newsroom, tertulis bahwa Minutes of Meeting terjadi pada tanggal 5 Oktober 2016, dimana pada saat yang sama Bapak Luhut Binsar Panjaitan belum menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi. Pada saat itu beliau hanya menjabat sebagai Menko Maritim yang dilantik Presiden sejak 27 Juli 2016. Hal ini menandai kekeliruan informasi yang diberikan sehingga terbentuk juga framing yang tidak baik bagi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kami menerima keberatan tim media LBP terkait nama jabatan Luhut saat itu, yaitu sebagai Menteri Maritim. Bukan Menteri Maritim dan Investasi seperti yang kami sebutkan. Kami mengakui ketidakcermatan dalam mencantumkan nama jabatan Luhut dan kami meminta maaf atas ketidakcermatan tersebut. Juga implikasi yang mungkin muncul atas kekeliruan itu. Pada versi koreksi ini nama jabatan Luhut sudah diperbaiki yaitu menghilangkan kata Investasi. Tidak ada maksud tertentu terkait penyebutan jabatan Menko Maritim dan Investasi karena yang sesungguhnya kami sorot bukan jabatan tersebut melainkan status dan jabatannya sebagai PLT Menteri ESDM. Saat rapat pertama membahas dari WoProject digelar pada 5 Oktober 2016 dan menghasilkan kesepakatan PT Tobakom Delmandiri akan membantu Wetsuits Mining terkait pengurusan clear and clear perizinan tambang wawenang ini dimiliki oleh Kementerian ESDM. Ketika rapat pertama antara PT Tobakom dan Wetsuits Mining dilakukan Luhut masih menjabat sebagai PLT Menteri ESDM. Dia menjabat mulai 16 Agustus 2016 sedangkan Menteri ESDM yang definitif yakni Ignatius Conan baru dilantik pada 14 Oktober 2016. Keberatan berikutnya terkait kemunculan dokumen Minutes of Meeting. Tim media LBP menyampaikan sanggahan. Kami sangat menyayangkan kekeliruan informasi dan fakta serta beberapa pembentukan framing dan opini. Contohnya dokumen Minutes of Meeting tanggal 21 Juli 2017 yang belum ditanda tangani oleh salah satu pihak. Akan tetapi dijadikan dasar dokumen ditampilkan pada video 7 Juli 2023 seakan merupakan dokumen yang sudah disetujui oleh seluruh pihak untuk membentuk framing atau opini yang berakibat pada munculnya persepsi yang tidak benar dan menimbulkan kecurigaan pada Bapak Luhut Pinsar Panjaitan. Kami tidak menampik bahwa dokumen Minutes of Meeting pada 21 Juli 2017 hanya ditanda tangani oleh salah satu pihak. Mesti yang juga digarisbawahi dan diketahui publik adalah pihak yang tidak menanda tangani yaitu West Witch Mining bukan perwakilan PT Toba Sejahtera. Meski dokumen Minute of Meeting tidak ditanda tangani oleh pihak West Witch Mining hal itu tidak menyurutkan rencana kerjasama. Baru sepekan kemudian kedua belah pihak melanjutkan proses dengan membuat perjanjian kerasiaan atau Non-Disclosure Agreement. Kali ini perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Selain poin tersebut ada dua keberatan atau sanggahan berikutnya yang disampaikan oleh tim media LBP yaitu penggunaan kata berdalih pada menit 0935 Lulut selalu berdalih Paulus bermain sendirian dan pasang badan pada menit 1055 Kasihan Paulus di persidangan memperlihatkan dia pasang badan jadi martir di kasus ini. Berikut selengkapnya sanggahan dari tim media LBP Bahasa berdalih yang disampaikan mengesankan bentuk sebuah framing atau opini yang diciptakan untuk menyeratkan seolah Bapak Lulut tidak benar dalam keterangannya. Dapat kami sampaikan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Bapak Lulut bin Sar Panjaitan dalam persidangan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang beliau alami sendiri. Perkataan bahwa Bapak Paulus pasang badan jadi martir di kasus ini merupakan bahasa yang sangat tendensius katanya. Sehingga perkataan konten Youtube pada video 7 Juli 2023 yang menyebutkan iya pasang badan jadi martir di kasus ini dikhawatirkan membentuk opini yang sesat bagi penontonnya. Yang bisa kami sampaikan adalah berdasarkan temuan-temuan kami di lapangan melalui penelusuran dokumen-dokumen primer yang terkait dengan alur dan kronologi kami menemukan relasi antara Paulus Prananto dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi kepemilikannya dengan Luhut dan bahwa Paulus Prananto tidak berdiri sebagai individu saat menghadiri rapat-rapat dengan pihak PT Westweets Mining. Kami telah berusaha melakukan uji informasi dengan membandingkan fakta-fakta persidangan dengan dokumen-dokumen primer yang kami peroleh. Uji informasi itu juga dilakukan dengan cara mengakomodasi suara dan keterangan para pihak yang hadir dalam persidangan khususnya yang merepresentasikan Luhut dan atau perusahaan yang terafiliasi kepemilikannya dengan Luhut. Dengan etikat untuk uji informasi itu pula sekaligus dalam rangka menegakkan kaedah cover both sides kami juga berusaha meminta keterangan tambahan kepada sejumlah narasumber usai mereka meninggalkan ruang sidang. Publik bisa melihatnya pada menit 11.29 dan 12.19 namun kami bisa memahami keberatan yang disampaikan oleh tim media LBP sehingga diksi berdalih dalam versi koreksi laporan ini kami ganti menjadi mengaku sebagai ruang atas keyakinan Luhut yang dalam bahasa sanggahan pada hak jawab diungkapkan sebagai atas apa yang beliau alami. Sedangkan mengenai diksi pasang badan kami yakini adalah hal terpisah dengan keyakinan Luhut tersebut. Melainkan sintesis atas apa yang dilakukan Paulus Prananto dan bukan atas apa yang dilakukan Luhut. Yang sekali lagi dalam temuan kami Paulus tidak berdiri sebagai individu saat menghadiri rapat-rapat yang disebutkan dalam laporan kami. Terkait permintaan tim media LBP agar kami melakukan koreksi kami menyatakan rilis terbaru video ini sudah merupakan bentuk koreksi. Kami menyambut baik hak jawab dari tim media LBP. Hak jawab tersebut sebagaimana hak jawab-hak jawab lainnya pantas dihargai dan dirawat sebagai mekanisme yang paling demokratis dan beradat dalam menyelesaikan sengketa terkait pemberitaan. Kami berterima kasih dan menghargai betul kesediaan tim media LBP mengirimkan hak jawab. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.